Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 6 Juli 2023. Aksi unjuk rasa jilid 3 ini diinisiasi oleh Aliansi Santri Rakyat Indonesia atau ASRI untuk Indramayu. Tujuan aksi jilid 3 hari ini yakni untuk mendukung upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Masa aksi meneriakan agar Panji Gumilang ditangkap. Koordinator Umum ASRI Muhammad Solihin mengatakan Panji Gumilang sudah jelas melanggar hukum dan melakukan pelecehan agama. Muhammad Solihin mengatakan bukti-bukti sudah jelas dan Panji Gumilang layak diseret ke penjara. Pihak ASRI mendesak MUI segera mengeluarkan fatwa bahwa Panji Gumilang sudah melakukan penyesatan untuk membantu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Dalam tuntutannya, masa aksi juga meminta agar Pondok Pesantren Al Zaitun segera ditutup karena diduga sudah mengajarkan kesesatan yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Masa aksi juga berharap setelah aksi tersebut ada pengumuman dari pihak kepolisian bahwa Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu berbeda jika dibandingkan dengan aksi pada jilid 1 dan jilid 2, tidak ada masa tandingan yang disiapkan Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menghadapi pendemo dalam aksi jilid 3 hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!